balon apa itu ya balon iya balon ya itu ya balon nggak pakai stere ya enggak ini berapa hari ini yang balon sini berapa hari ini yang balon oke kawan-kawan ya inilah balon dari suspensi Assalamualaikum bosko kali ini kita berada 23 LS Hai kata slim inilah driver-driver muda LS hai 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 cocok ramen bahan ini Bang Diris lagi makan apa kuliah Bang Diris Wah ini kawan-kawan Bang Diris makan lagi pakai kuliah apa nih guliah belut sambal beras kali mana Bang Mursal ini bisa lagi nyala enggak nah ini lagi diperbaiki apa Bang Diris lagi depresi apa bang Diris lagi makan katanya hai hai oke Hai kayak gini balon apa itu ya balon iya baru deh iya baru-baru enggak pakai stere enggak ini ini berapa ini yang balon sedikit berapa ini yang balon Oke kawan-kawan ya inilah balon dari suspensi aletur setiga ini tanpa spring ataupun per istilahnya ales nopin berarti ini tutupnya yang belakang tidak menggunakan spring akan tetapi menggunakan balon beginilah kawan-kawan balon ini fungsinya untuk meredam getaran jika terjadi ban memasuki lubang ataupun jalan berbuntu maka balonnya ini akan berfungsi meredam getaran ditambah dengan stop reker stop rekernya di sini kawan-kawan Hai jadinya adalah kampas rem the day hai 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 setelang ini adalah tulangku sendiri komando dari LS203 tulang damai lubis namanya tulang damai lubis namanya damai yang artinya perdamaian ada yang masuk nyawati dong Cepatkan tulangnya masuk bukan ekonomi nih patas LS No Pin 203 disini krunya sedang istirahat makan ini nampaknya agak telat makannya nih kawan-kawan sinirah baterai beginilah kawan-kawan LS di Mabes kalau sudah tiba ataupun sampai di Mabes pekerjaan rumah yang sangat-sangat banyak karena dua hari lagi ataupun tiga lagi bis akan berangkat ke kota tujuan jadi dipersiapkan ataupun operasi harus diselesaikan secepat mungkin supaya kru-kru bisa beristirahat lagi Oke kawan-kawan disini saya bersama Bang Rizky ini salah satulah bagian dari orang kantor di PT LS Oke itu depan depan kita yuk bang Rizky ini sudah saya bilang kemarin ialah bagian tiket trape loka di LS yang tiba-tiba tiket trape loka kan ya oke Bang kita buka pintu depan tuh oke oke kawan-kawan saya bersama Bang Rizky disini oke oke kita masuk lagi ke dalam wah beginilah kawan-kawan keadaan di dalamnya bang Mursal lagi tidur ini bisnis belum nyuci ini kita periksa bang Mursal ke belakang apa itu apa itu di sini Bang Mursal lagi tidur terlalap kawan-kawan nanti bagi yang menonton video ini nanti komen kawan-kawan ya nah disini Bang Mursal Lewis lagi tidur terlalap wah wah Bang Mursal ini mungkin kecapean ini sangat kecapean karena sudah men sudah melakukan perjalanan tiga hari tiga malam dari Jakarta sampai ke kota Medan ini Bang siapa namanya nih Bang Bang siapa namanya nih kasih tahu dulu Ahmad Abang Ahmad nah ada Bang Ahmad juga disini oke Bang Ki Abang Ki tadi menunjukkan apa apa tuh pelanggan kokpit 1626 Bang Rizky tahu terangkan dulu sedikit Bang Rizky dulu kalau 1626 1626 pertama ini iya masih palang dua dia setirnya masih pelang dua gitu iya kalau yang 1626 yang tahun ini udah pelang empat pelang empat deh kalau yang tahun tinggi pelang empat di sini bagian dashboard depan ini banyak juga boneka-boneka hiasan nah ini ada tarik tulang amsar ini adalah komando ILS 257 kalau Bang Rizky nanti dibuat supirnya mudah-mudahan Insya Allah penumpang akan nyaman dengan muntah-muntahnya kalau Bang Rizky nanti dibuat supirnya mudah-mudahan nanti penumpang akan selamat sampai ke tujuan dengan muntah-muntah pastinya enggak juga lah mana orang kantor dibuat supir kan bahaya tuh kawan-kawan enggak ini Bang Rizky ini bercanda keraganya nih Bang Ki apa lagi yang menjelaskan di sini kalau bang Rizky tahu nah speedometernya kalau yang 1626 ini udah digital ya oh itu kawan-kawan 1626 kalau speedometer digital ya Bang Ki ini ada logomersinya di sini kalau ini kalau yang ini udah ada ini masih analog cuman ada digitalnya juga sih cuman kecil ya tampilannya ada digitalnya ada tapi kecil tampilannya di sini oh masih kalau yang oh beda sama 1626 sebelah kota nopan itu ya kalau yang kota nopan itu dia ada logo Mercy nya di sini dia ada kayak Scania gitu ya kayak misalnya ibaratnya kayak Bus Scania gitu dia ada logonya di sini oke 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 kita kan pakai Mercy dia logo Mercy oke oke kawan-kawan ini tadi sudah terdengar sendiri penjelasan dari Bang Rizky tadi Bang Rizky ini sebenarnya juga pecinta Busmania tetapi tidak suka juga ataupun tidak mau membuat akun YouTube jadi saya memanfaatkan aja ilmunya Bang Rizky ini untuk membina YouTube kita ini channel YouTube ini agar berkembang ya jadi Bang Ki apa lagi yang perlu dijelaskan di sini baru sistem pengereman sistem pengereman gimana Bang Ki kalau 1626 dia udah pennya udah ibaratnya udah lumayan apalah lumayan ada lumayan apalah lumayan pakam dia iya dia engine brake nya sudah tersambung langsung ke pengereman Bang Ki iya dia udah ABS ABS udah ya udah pakai RK dia kayak keke sama halnya kayak Osor Osor oh kawan-kawan tadi penjelasan Bang Rizky tadi udah menyerupai sistem 0500R 1836 Mercedes-Benz oke tadi Bang Ki inilah mungkin bincang-bincang kita hari ini terima kasih Bang Ki ya oke kawan-kawan kita off dulu lagi videonya jadi untuk video sore ini udah mudahan buat kawan-kawan dapat informasi merempat dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih